Peradaban Islam Jakarta Bersama kita di siaran kali ini Bersama dengan ACT Beberapa poin ini juga Kayaknya mesti Anda ikuti bersama nih Seiring juga ACT mengatakan kepada kita Bahwa kita sudah semakin berdekat dengan Bulan Ramadan gitu kan Pasti banyak program Program diri, program keluarga Program di masing-masing lingkungan Anda Ataupun program kajian Anda Sudah semakin ditingkatkan begitu ya Sehingga bagaimana kita melihat ACT hari ini juga hadir bersama kita Dengan beberapa topik bahasan Yang pertama kita akan membahas tentang program Di ACT itu Aksi tanpa batas begitu ya Seperti apa dan Ke arah mana sih kegiatan ini begitu ya Dan apa keterlibatan kita nanti di sana gitu Kan bersama ACT ini Selain itu ACT juga termasuk salah satu Yang masuk di kolaborasi Untuk renovasi atap dan kubah Masjid Jakarta Islamic Center Kita juga ingin melihat seperti sejauh mana Peran ACT dalam hal ini Sudah ini bersama kita Brands Manager ACT Jakarta Utara Ada Pak Mohd Irfan Sudah bersama kita di studio Dan Marketing Communication ACT Jakarta Utara Ada Pak Adil ya Sudah bersama kita Asya Syahid Pak Adil Asya Syahid Oke kita akan menyapa Pak Irfan dulu Assalamualaikum Pak Irfan Waalaikumsalam Pak Umar Terima kasih ini kesempatannya Kita diberikan slot untuk berbagi informasi Pak ya Alhamdulillah Amin Amin Gimana kabarnya Pak Irfan Alhamdulillah sehat ya Sehat ya Pak Umar Alhamdulillah sehat Konon kabarnya Pak Irfan ini wajah baru Ya mungkin sedikit berkisah kali Pak ya Awal masuk dan terinspirasi di ACT Biasanya kan pasti ada alasan ya Oke mungkin Pak Irfan sedikit ya Baik Terima kasih Pak Umar Jadi memang saya baru join di aksi cepat tanggap cabang Jakarta Utara itu per 16 Februari 2021 Pak Nah awalnya sih 5 tahun yang lalu latar belakang saya adalah salah satu karyawan di perusahaan multinational company Yang bergerak di bidang mineral Jadi salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang mineral Dimana pada saat itu ya saya lebih banyak jualan mineral lah kasarnya gitu Sourcenya itu kita punya source lokal maupun dari negara lain Nah ternyata selama proses 5 tahun itu saya coba menganalisa gitu kan Kemudian bertahakur gitu Kira-kira kok ada semacam kerinduan untuk berbagi dengan orang lain gitu kan Kemudian di tahun-tahun terakhir tuh sempat berpikir aktivitas saya kok hanya begini-begini aja gitu kan Ada semacam kerinduan ingin berusaha untuk lebih manfaat lagi buat umat gitu Jadi akhirnya saya coba cari tahu gitu kan ke teman-teman yang bergerak di bidang NGO Kira-kira mungkinkah saya menjadi bagian dari mereka gitu kan Untuk bisa sama-sama mengangkat kepentingan umat ini Dan Alhamdulillah ternyata saya di dikasih peluang di aksi cepat tanggap ini Kemudian akhirnya saya masuk ke tim aksi cepat tanggap dan diminta bergabung di Jakarta Utara Walaupun secara domisili saya tinggal di Bekasi Timur Umar itu memang cukup challenging buat saya ketika awal ditawarkan di Jakarta Utara Karena kita tahu-tahu kita tahu sama-sama gitu Jakarta Utara ini memang memiliki banyak keunikan dari kultur kemudian dari penduduknya kemudian dari geografi segala macam itu banyak keunikan Dan akhirnya ini menciptakan tantangan tersendiri buat saya, buat kami di ACT Apalagi buat para pendengar ketahui bahwasannya aksi cepat tanggap di Jakarta Utara ini terhitung baru lahir Pak Jadi kita lahir mungkin belum ada 6 bulan ya Pak Adil ya Nanti mohon dikoreksi Jadi kita baru berdiri kantor Jakarta Utara itu sekitar akhir Desember awal Januari Pak Tetapi walaupun kantor Jakarta Utara ini baru berdiri Cuma animo masyarakat di sekitar kami itu sangat luar biasa Jadi kami banyak mendapat dukungan dari pemerintahan Kemudian dari pihak swasta Kemudian dari masyarakat sekitar Itu juga supportnya sangat luar biasa Pak Siapa dulu Margomnya Pak Fadil dasyat banget ya Ini kan masyarakat jangan tahu tak Gitu ya, luar biasa Pasti ya Pasti masyarakatnya yang sudah melihat Wah luar biasa memang butuh ya Kebersamaan dinaungi dengan sebuah pergerakan sosial ya Ke masyarakatan ke Indonesiaan ya Terus-terus gimana Pak? Jadi ya ini sebagai gambaran Pak Buat-buat para pendengar sekalian Bahwasannya memang masalah keumatan ini tidak bisa selesai oleh satu pihak Tetapi masalah keumatan ini harus disinergikan dengan berbagai macam pihak Kita juga butuh pemerintah Untuk menggaungkan isu-isu yang kita Kita angkat ke permukaan Kemudian kita juga butuh para donors Dalam hal ini para dermawan sekalian Untuk bisa berkontribusi terhadap isu-isu kemanusiaan ini Nah kemarin ini ada pengalaman yang menarik Pak Jadi Ketika kita mau Memerangkatkan kapal kemanusiaan Itu untuk Bencana di Sulbar dan Kalsel ya Pak Adil ya Itu Kita banyak kempen Ke beberapa Lapisan masyarakat Kemudian juga kita Kita coba libarkan Pemerintahan Pak dalam hal ini Wali kota Kemudian camat dan lurah Untuk melakukan kempen bersama Pak Mengajak masyarakat pada saat itu Untuk berbondong-bondong Mendonasikan Yang terbaik Yang mereka punya Untuk saudara-saudara kita di Kalsel dan di Sulbar Dan Alhamdulillah Masyarakat di sekitar juga menangkap Pak Ya satu contoh kasus mungkin Yang sampai saat ini Kita sangat mensyukuri Dan kita sangat berterima kasih Itu ke Warga kecamatan Celincing Pak Oke Yang di bawah Pimpinan Pak Andri Mudah-mudahan beliau mendengarkan Oke Pak Andri mudah-mudahan mendengarkan Jadi Pak Andri ini sangat-sangat luar biasa Pak ikutnya Oke Kepala kecamatan Celincing ini Itu Pak Andri melakukan kempen Ke semua lapisan Struktural maupun non-struktural Di kecamatan Celincing Untuk menggalang donasi Sampai akhirnya terkumpul Sejumlah 100 juta rupiah Pak Dari Kecamatan Celincing Yang dimotori oleh Eh sorry Dari kecamatan Celincing Yang dimotori oleh Pak Andri ini Untuk didonasikan ke Sulawesi Barat Kemudian Hal ini juga Diduplikasi oleh Warga-warga lain gitu kan Seperti di Kelurahan Sunter Agung Itu juga sama Kelurahnya juga Mensosialisasikan tentang program Bantuan Bencana ini Dan Alhamdulillah Dari Sunter Agung pun Kita juga terbantu Dengan pembuatan Buah-buah shelter kemanusiaan Di Sulawesi Barat Pak Kemudian dari Warga lain Seperti di Kelapa Gading Pegangsaan Itu mereka juga sama Berbondong-bondong Untuk memberikan support Bahan makanan Beras gitu kan Kepada Saudara-saudara kita Yang terkena bencana Dan itu Alhamdulillah Sudah kita distribusikan Langsung ke mereka Seperti itu Pak Umar Jadi ini memang Luar biasa ya Masyarakat Jakarta Utara Dengan hadirnya ACT ini Subhanallah gitu kan Jadi Mereka bergeliat sekali gitu kan Untuk memberikan Contribusi terbaiknya Iya ya Jadi punya wadah Sekarang ini Warga Jakarta Utara Untuk menyalurkan Kerinduannya kepada sama Rasa cinta Dan rasa memiliki Kepada sama ya Dengan hadirnya ACT Yang kalau dihitung Mundur sejak lahir Di Jakarta Utara Baru sekitar 6 bulan ya Pak Adil ya Iya benar Jakarta Utara sendiri Mulai dari bulan Oktober Sudah bisa Alhamdulillah Bisa bergerak Bersama masyarakat Jadi bisa membantu Masyarakat sekitar Dan juga masyarakat Yang terdapat bencana Luar biasa ya Inspiratif Memang kisah awal Masuknya Pak Irvan ya Kalau Andi Sekarang jadi pede Nggak pakai peci kan Karena sama-sama Mengkilat Luar biasa ini Pak Irvan Tadinya saya mau pakai peci kan Malu Tapi ada Pak Irvan Biar kita mengantar gitu Baik Pak Irvan sangat luar biasa Ini bukan Bukan sembarang Pak Irvan ya Maksudnya Kalau Andi Umar dulu Di JIC kan Dari tahapan awal Dari Marbot Terus Sampai alhamdulillah Sekarang gitu ya Kita harus bersyukur Tapi Pak Irvan langsung Di posisi Brands Manager Di Jakarta Utara Pasti ada sesuatu Nilai jual Yang dipunya Oleh Pak Irvan Kalau Pak Irvan melihat sendiri Seorang diri gitu kan Padahal bukan Orang yang akrab Dengan Kemunusian Kegiatan sebelumnya Dan tiba-tiba Ada inspirasi masuk Ada rasa canggung Atau bagaimana Mengawali Apa namanya Amanah baru kali ya Gimana itu Pak Baik Memang ini Pak ACT ini Berbeda dengan Lembaga-lembaga NGO lainnya Pak Jadi Ya 12 Sorry 8 tahun yang lalu Saya juga sebenarnya Punya pengalaman Di NGO juga Pak Tapi memang Setelah saya masuk Ke ACT Itu ritmanya Luar biasa sekali Bahkan ketika Awal saya masuk Ke teman-teman Saya bilang Saya baru seminggu Di ACT Itu udah Lumayan Nges-ngosan Karena Ritm kerjanya Ya tadi Pak Karena kan Dari brand Namenya Kita sudah bisa tahu Aksi Cepat tangkap Ya Jadi memang Dari brand Ini saja Kita Kita bisa tangkap Bahwasannya Ini lembaga Memang betul-betul Cepat Dalam Menyikapi Berbagai macam Kondisi Bencana yang ada Di lokal Mungkin Nasional Jadi Sebagaimana Visi dan Visi ACT Jadi kalau kita Lihat Aksi cepat Tangkap Ini kan Sebenarnya Nothing Jika tidak Disupport oleh Elemen-elemen Lain Seperti itu Jadi kita bisa Bergerak Begitu cepat Begitu tangkap Itu juga Manakala kita Disupport oleh Elemen-elemen Lain Lain Seperti tadi Saya sampaikan Di awal Jadi memang Bukan hanya ACT Ansih Yang Melakukan Aksi Tapi Ini Disupport oleh Elemen-elemen Yang lain Pengalaman saya Walaupun saya Baru join Kurang lebih Tiga bulan Tapi Ini Luar biasa Jadi Begitu banyak Sekali Pekerjaan Pekerjaan Yang Yang ketika Saya coba Jalankan Gitu kan Ini sangat Sangat Menginspirasi Jadi Saya sebagai Kepala cabang Di samping Bertanggung jawab Juga kepada Filantropi Kita juga Bertanggung jawab Terhadap Distribusi Kemanfaatan Dari Filantropi Itu sendiri Jadi Ada pengalaman Yang menarik Pak Mungkin Nanti juga Ini bisa jadi Isu lokal Juga Ketika Kita berinteraksi Dengan Melayan Itu di Daerah Morangke Jaringan Waktu itu Kita coba Lagi cari Kira-kira Ini Isu apa lagi Yang bisa kita Angkat Kemudian Kita bantu Untuk kita Support Jadi disana Ada Sebuah komunitas Melayan Yang mereka Ketika Menyelam Itu Mereka Bukan menggunakan Oksigen Tetapi Menggunakan Kompresor Ya Pak Adil Jadi Cukup menarik Kita bisa Bayangkan Bagaimana Seorang yang Nyelam Ke laut Tapi Bukan disupport Oleh oksigen Kita tahu Kompresor itu Itu kan Keluarannya Bukan oksigen Murni Tetapi Itu adalah Karbon Dioksida Dan kalau misalkan Kita gunakan Itu Dalam Jangka Yang lama Itu bisa Menyebabkan Paru-paru kita itu Pecah Nah Ini Sesuatu yang menarik Sebenarnya Buat saya Dan Sangat menyentuh Sekali Jadi akhirnya Kita coba diskusi Dengan teman-teman Program Kemudian Dengan Marcom Ini apa yang Bisa kita bantu Terkait ini Karena memang Nelayan Saat ini Di sana Itu ternyata Memang banyak isu Yang harus kita Support Salah satunya Ini Nah kemudian Dari sinilah Akhirnya kita coba Diskusi Kita coba Angkat Kemudian kita coba Tampilkan Di media lokal kita Maupun Media nasional Pak Adulia Di internal kita Untuk bisa Melakukan pengelangan Dana Dan akhirnya Memberikan kontribusi Buat nelayan ini Paling tidak Nanti untuk Penyediaan Oksigennya Itu Itu bisa kita Support Sehingga ketika Mereka menyelam Segala macam Itu safety Tidak berbahaya lagi Nah ini Ini salah satunya Kemudian juga Ada isu-isu lain Yang Ketika Kita survei Ke Kolong jembatan Di Papanggo Itu juga Sangat Sangat menarik Dan ini Pekerjaan-pekerjaan Kemanusiaan Ini Sangat menyentuh Dan memang Berbeda dengan Pekerjaan-pekerjaan Saya di sebelumnya Ini Betul-betul Sangat menyentuh Dan akhirnya Ya mungkin Dengan Latar belakang Inilah Kemudian Akhirnya Kita di Jakarta Utara Berusaha untuk Mengangkat Tisu lokal Sehingga Memiliki Kemanfaatan Buat Masyarakat di Jakarta Utara Seperti itu Pak Sebenarnya Masih banyak koleksi Isu-isu yang Dan penemuan-penemuan Yang sangat luar biasa Menginspirasi Pastinya ya Dan Kita masih bergabung Bersama kami Di 107.7 FM Dan tentunya Kita akan Menlanjutkan Perbincangan kita Bersama dengan Kedonor sumber Kita ada Pak Irfan Dan juga Ada Pak Adil Kita akan Jedah Jenak Tetap bergabung Bersama kami Dan Kita akan Kuliti lagi Bersama dengan ACT Selepas beberapa Senandung Yang saat ini Kita akan Dengarkan Dan Mahirjen Untuk Anda Saya manggilnya Pak Umar Pak Andi Saya ada Suhandi Oh iya Cuman karena Apa Dimejasir kan Bikin ade Selain ini Kita masuk Baru masuk Di Akses 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 Boleh Akses Tanpa Batas Dan Masuk Ini Kalau Operasionalnya Pak Di samping Dukung Sama Apa Ada Iklan Juga Tidak ada Iklan Kalau pendengarnya Kita pernah Terima kasih Kira-kira Berapa Kita Termasuk Radia Paling Produktif Untuk Ketemuan Bukan Hanya Survei Di atas Kertas Memang Berasa Penyar Ruangan Sebelum Itu Setahun Tiga Kali Patel Selalu Jumpa Pendengar Kalau Sekarang Kita Merasa Terfasilitasi Selalu Misal Kogdidara Kogdidara Salah Satu Program Misal Dioner Apa Dioner Kogdidara Minimal Untuk Utara Mungkin Agar Gau Kenapa Kegedian Kegedian Tidak 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 Maksih Live Kita Masuk Di Sesi Kedua Untuk Ngom Felipe Tidak Program Yang Ada Di ACP Tidak kemudian juga kontennya itu nantinya juga ada konten-konten apa negara lain juga seperti surya dan Palestina ya baik kita masuk lagi mitra jisi di menit ke-25 terlepas dari pukul 9 pagi hari ini masih bersama dengan Pak Irfan dan juga dengan Pak Adil kita pagi hari ini akan kembali lanjutkan perbincangan seputar aksi cepat tanggap dengan beberapa program kegiatan setelah tadi kita pertama mengawali dengan apa namanya silatroni perdana dengan Pak Irfan tentunya karena baru saja punya mana berarti kurang lebih sebulan yang lalu Pak ya kalau tanggal 6 ini kan tanggal 6 lagi ya betul-betul sekitar eh sebulan apa dua bulan dua bulan dua bulan yang lalu ya Oh iya ya atau dua bulan hampir dua bulan dan ternyata sudah banyak menemukan hal-hal yang inspiratif di perjalanan Pak nah sekarang Pak Irfan dan juga Pak Adil untuk Jakarta Utara sedang menyongsong beberapa kegiatan diantaranya memang skala nasional atau kampenya nasional ya dari ACT ada aksi tanpa batas mungkin Pak Irfan atau Pak Adil yang menjelaskan di awal boleh Pak Pak Markombi jadi dalam program Ramadan ini aksi cepat tanggap mempunyai kempen program bernama aksi tanpa batas 2.0 apa itu aksi tanpa batas yaitu sebuah aksi yang tidak terbatasi atau unlimited ya ceritanya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini karena selama bulan Ramadan ini Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan kenikmatan yang sungguh luar biasa karena dari segala kegiatan kita segala ibadah kita akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulai dari puasa dan juga sholat-sholat sunanya seperti traweh dan juga tahajud kemudiannya nanti akan Allah dipatgandakan amalan kita atau pahala kita nantinya Pak dan 2.0 ini yaitu Ramadan kali kedua kita selama menghadapi Covid-19 Pak oh iya aksi tanpa batas 2.0 karena sudah kedua kalinya ya Indonesia mengalami Covid-19 jadi ada kaitan dengan pandemi ya sebenarnya 2.0 itu ya semoga saja Ramadan kali ini pandemi bukan suatu masalah lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah mulai ada vaksinasi dan juga masyarakat juga sudah mulai menggunakan prokes-prokes yang baik gitu akhir-akhir ini ya kan dengan menggunakan masker cuci tangan dan juga menjaga jarak tentunya Pak jadi Insya Allah Ramadan kali ini aksi tanpa batas ya kan Pak bisa dijalankan dengan sangat baik melalui prokes kesehatan yang sudah dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Indonesia dan mari doakan bersama-sama ya semoga pandemi ini segera berakhir karena pandemi ini apa ya apa itu namanya bisa Insya Allah bisa menghilang dari Indonesia apabila kita juga taat terhadap peraturan disiplin tinggi pasti akan cepat hilang ya iya 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 keren banget nih 2.0 ini walaupun mungkin di tahun ini agak berbeda sepertinya dengan di tahun awal awal artinya seperti apa informasi yang sudah dikeluarkan bahwa boleh melakukan ibadah di masjid begitu ya dengan prokes tentunya yang strategi yang dibangun oleh ACT sendiri seperti apa apalagi ini berkaitan dengan aksi tanpa batas apakah tidak terbatasan dimana begitu Insya Allah melalui aksi cepat tanggap Jakarta Utas sendiri sudah mempunyai beberapa agenda program salah satu diantaranya adalah sahur dan iftor bersama para duafa dan yatim pak jadi kita mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi aksi tanpa batas dengan segala bentuk kedermawanan mulai dari sedekah yang kecil ataupun bisa melalui sedekah langsung makanan juga bisa melalui aksi cepat tanggap nantinya kita akan bagikan kepada para duafa dan juga yatim yang membutuhkan pak dan kita juga membuka pintu sebesar-besarnya bagi komunitas ataupun elemen-elemen masyarakat lain yang ingin berkolaborasi bersama aksi cepat tanggap karena nantinya kami mempunyai beberapa program yang Insya Allah bisa membranding komunitas ataupun dari instansi-instansi masyarakat yang ingin bekerja sama dengan kami Insya Allah bisa menjadi campaign bersama untuk menggerakkan kedermawanan masyarakat yang ada di Jakarta Utara karena melalui program ini nantinya kita akan membagikan menu sahur ataupun menu iftor untuk yatim dan buafa dan juga ada paket lebaran pak di akhir romado nanti jadi segala bentuk upaya bisa dikolaborasikan bersama aksi cepat tanggap dan tentunya bagi teman-teman nanti yang ingin membayar zakat ataupun ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bisa juga hubungi aksi cepat tanggap gitu pak dan sejauh ini sudah banyak untuk sinergi untuk aksi tanpa batas Alhamdulillah Pera Romadun ini sudah ada beberapa cafe salah satunya yang ada di Sunter sudah menghubungi kami untuk bisa menggalang donasi bersama membantu yatim dan duafa untuk bisa berbuka bersama bareng kita akan buka bersama bareng dengan para duafa dan juga memberikan paket lebaran di akhir romado nanti jadi kita selain buka puasa bersama juga nanti juga akan membagikan paket lebaran jadi insya Allah kita akan melakukan kebaikan bersama jadi tidak kita-kita doang yang merasakan kenikmatan di bulan Romadun tapi orang-orang yang saat ini belum mampu bisa dikata belum mampu ataupun kurang sejahtera juga dapat merasakan kenikmatan di bulan suci Romadun karena bulan Romadun ini adalah pintu kebaikan bagi kita semua pak karena melalui Romadun insya Allah kita akan berbahagia bersama gitu pak melalui aktivitas-aktivitas kita sehari-hari karena Allah juga akan membuka pintu kebaikan dan juga melipat gandakan pahala kepada kita artinya melalui siaran ini juga kita mengundang banyak kaum muslimin ya di komunitasnya, di lembaganya gitu kan atau di tempat kerjanya sekalipun Pak Irfan ya untuk bisa sinergi dengan ACT dalam hal ini karena beberapa program-program termasuk aksi tanpa batas kalau kita lihat tagline itu undang keberkahan langit dengan aksi memakmurkan bumi sangat luar biasa memang mungkin Pak Irfan, komandan Jakarta Utara nih mungkin bisa sedikit tambahkan dari aksi tanpa batas ini 2.0 nih baik, terima kasih Pak Ade tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Pak Adil ya Pak ya jadi memang kita bicara historis sebelumnya dulu Pak jadi Ramadan 2.0 kenapa kita sebut dengan 2.0 karena memang betul ini adalah kali kedua kita memasuki bulan Ramadan dengan kondisi pandemi ya Pak ya gitu kemudian kita lanjutkan dengan aksi tanpa batas jadi pengalaman kita tahun lalu Pak ketika pandemi itu masuk ke Indonesia pertama kali di bulan Ramadan itu kita ada semacam rasa kekhawatiran gitu kan ini lagi pandemi kayak gini kemudian kita juga tahun lalu kita sama-sama mengalami ada pembatasan pembatasan untuk kita bisa melakukan aktivitas ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya Pak ya gitu ya let's say ketika kita tahun sebelumnya itu kita bisa sholat taraweh berjamaah di masjid gitu kan tanpa ada keterbatasan apapun tapi tahun lalu itu itu kita benar-benar apa mungkin ada sebagian masjid yang tidak melaksanakan sholat taraweh sama sekali ada juga mungkin sebagian masjid yang bisa melaksanakan sholat taraweh tapi dengan berbagai macam protokol kesehatan yang cukup ketat seperti itu nah pada saat itu kita ada kekhawatiran apakah mungkin nih kondisi lagi kayak gini gitu kan kemudian juga masyarakat juga ditambah lagi banyak kehilangan pekerjaan penghasilan gitu kan dan lain sebagainya gitu jadi tahun lalu kan PHK juga begitu masif ya Pak ya karena baru masuk ke Indonesia gitu kan banyak orang kehilangan pekerjaan di PHK dan lain sebagainya nah ini buat kita di lembaga kemanusiaan itu ada-ada semacam kekhawatiran gitu kan mungkin gak sih tahun ini orang masih mau berbagi gitu kan dengan sementara kalau kita berpikir ya kondisi mereka sendiri aja itu kesulitan ya Pak ya belum tentu mau kemana gitu kan gimana mau berbagi gitu tapi ternyata ternyata itu juga dialami oleh mitra-mitra kami kayak jadi tadi Pak Adil sudah sebut kan insya Allah di Ramadan kali ini kita akan berkolaborasi dengan salah satu cafe di di daerah Sunter Agung Pak gitu nah ketika saya meeting dengan dengan manager cafe di sana itu beliau menyampaikan juga ke kami rasa yang sama di tahun lalu Pak jadi tahun lalu itu mereka bahkan bisa menyalurkan paket buka puasa bersama mereka itu sejumlah seribu pak selama bulan Ramadan itu ya awalnya juga sama mereka berpikir oh orang lagi pandemi kayak gini mungkin gak gitu tapi akhirnya mereka mencoba menginisiasi ini dan tahun lalu mereka tidak termanage dengan rapih ini hanya berangkat dari sebuah keterpanggilan gitu kan melihat kondisi yang seperti ini gitu kan yaudahlah kita coba apa inisiasi aja dulu programnya akhirnya mereka menghimpun donasi dari user mereka sendiri Pak jadi dari dari orang-orang yang minum kopi di sana gitu kan kemudian juga dari kebetulan mereka juga punya side business yang lain yaitu bengkel kemudian dari bengkel customer bengkel juga mereka juga galang donasi gitu kan ternyata subhanallah Pak kepercayaan dari mereka itu begitu besar sekali gitu kan di tengah pandemi ini dan keterpanggilan mereka untuk berbagi kepada sesama juga begitu besar nah alhamdulillah termasuk ACT juga gitu kan kita juga alhamdulillah tahun lalu gitu secara nasional capaian kita juga ya membaik Pak alhamdulillah gitu kan jadi capaian kita ya tahun lalu ini bisa membawa keberkahan buat umat gitu kan sehingga akhirnya walaupun dalam kondisi pandemi ya kita masih tetap bisa mengoptimalkan berbagi ini Pak gitu makanya ini mau kita coba manage gitu kan lebih baik lagi di tahun ini makanya kita terbitkan Ramadan 2.0 gitu ya harapannya ketika kita kemas ini lebih baik lagi dengan aksi tanpa batas tadi gitu kan itu kita bisa lebih besar lagi berkontribusi kepada umat gitu kan sebenarnya kan kalau tahun ini sebenarnya lebih fleksibel walaupun mungkin di Jakarta masih tetap melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat ya Pak ya kita tahu mungkin di JIC sendiri juga belum ada konfirmasi apakah akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah atau tidak gitu kan seperti itu tapi paling tidak kita kita akan berusaha gitu kan mengoptimalkan aksi-aksi kita di di masing-masing wilayah di samping secara nasional kita punya program untuk yang pertama itu dari dari pangan Pak kita punya program berbuka puasa atau iftor kemudian yang kedua ada program sahur juga Pak itu melalui armada yang kita miliki Pak jadi kita punya food truck itu food truck ini adalah armada kita yang yang mengangkut makanan siap saji itu sejumlah seribu paket per armada nah ini nanti akan kita sebarkan untuk di Jakarta Utara Alhamdulillah kita punya kuota di Ramadhan tahun ini itu tiga tiga kali ya Pak Adil ya gitu dan itu sudah kita break down insyaallah titik-titiknya yang pertama mungkin kita akan kolaborasi dengan tim wali kota Jakarta Utara nantinya Pak untuk aplikasi implementasi program food truck ini kemudian yang kedua nanti kita juga akan bersinergi dengan masjid di daerah Kelapa Gading namanya Al Musyawarah Pak itu dan satu lagi ini masih kita tentukan Pak mitranya kira-kira kita mau berkolaborasi dengan mana nah ini mohon supportnya dan doanya dari pendengar sekalian memudahkan aksi-aksi kita ini didukung gitu kan kemudian juga bisa memberikan manfaat buat umat lebih besar lagi kemudian di samping itu juga kita ada program-program lain seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Adil penyediaan kado lebaran untuk keluarga prasejahtera nah ini juga kita lagi coba inisiasi walaupun kita sudah tentukan ada beberapa titik seperti di tadi kolong kolong jembatan tol Papangbo kemudian juga insya Allah nanti di daerah penjaringan itu juga kita akan salurkan ke anak-anak ngelayan Pak yang tadi di awal saya sudah sampaikan deskripsinya kemudian juga ke daerah Cilincing kemudian ke daerah Koja Penjaringan seperti itu nah kemudian di hal yang lain juga kita ada program-program seperti pengadaan alat-alat untuk kebersihan masjid gitu kan kemudian renovasi masjid nah sebagaimana kita ketahui bahwasannya ACT juga bekerjasama dengan Jakarta Islamic Center ini juga kita lagi melakukan kempen bareng Pak untuk renovasi atap dan kubah masjid JIC Pak karena ini memang patut diketahui juga oleh para pendengar sekalian Jakarta Islamic Center ini mungkin merupakan salah satu apa mercusuar buat kaum muslimin di Jakarta Utara yang bisa menghadirkan kebanggaan tersendiri ya Pak ya gitu karena di daerah-daerah lain mungkin mereka tidak memiliki JIC gitu kan tidak memiliki Jakarta Islamic Center yang historinya itu seperti di Jakarta Utara ya kita sangat bersyukur sekali dengan adanya JIC ini makanya kita terpanggil gitu kan untuk mengkempen bareng gitu kan renovasi kubah dan atap masjid ini kenapa kita terpanggil kalau bapak bapak dan ibu-ibu pendengar sekalian serta rekan-rekan pendengar sekalian bisa klik nanti di Indonesia Dermawannya kita ya Pak Adil ya itu akan tampil gitu kan bagaimana kondisi masjid JIC ini saat ini sangat mengkhawatirkan jadi atapnya itu sekarang sudah mengkhawatirkan ya jadi ada ada pecahan beling segala macam gitu kan dan khawatir ketika melakukan sholat berjamaah di bawahnya itu ketimpa reruntuhan tersebut gitu kan nah ini ini jadi isu yang yang sangat menyentuh kami gitu kan untuk sama-sama yuk kita galang donasi gitu kan untuk kepentingan masjid JIC ini gitu dan kita juga mencoba mengkempen ini di media lokal maupun media nasional seperti itu di internal kita tentunya ya harapannya ini bisa memberikan kontribusi gitu kan ke umat dan bisa menyentuh para pendengar sekalian di radio JIC ini untuk bisa turut berpartisipasi gitu kan terhadap renovasi masjid JIC ini nah kemudian di program-program lain di skala internasional kita juga ada program untuk pengadaan buka iftor sahur itu untuk saudara-saudara kita di Suria maupun di Palestine seperti itu dan Alhamdulillah bulan lalu itu kita juga sudah membuka satu kantor cabang kita di Gaza gitu nah ini juga jadi momentum kita untuk bisa memberikan donasi gitu kan kepada mereka saudara-saudara kita disana juga yang membutuhkan nah selanjutnya ada juga program yang nanti akan kita masifkan Pak ini adalah program kelanjutan dari program sebelum Ramadan yaitu gerakan sedekah pangan Ramadan jadi sebelumnya sebelum masuk Ramadan sampai saat ini itu kita lagi coba memasifkan gerakan sedekah pangan nasional Pak Ade jadi gerakan sedekah pangan nasional ini adalah salah satu bentuk gerakan kita untuk membantu para petani kita di daerah gitu karena ada sesuatu yang sangat menyentuh emosi kita Pak Ade kalau dulu mungkin zaman kita kecil Pak Ade mungkin bukan zaman Pak Adil ya pesannya kita tua banget ya Pak jaman kita kecil Pak itu ketika orang tua kita itu menjadi petani gitu itu ketika mereka panen ada sebuah kebanggaan kesenangan gitu banget ya apalagi kalau bahasanya panen raya jadi udah kebayang tuh nanti saya mau beli ini mau beli ini kebayangnya karena ya hasil panen yang kita jual itu akan membawakan keberuntungan keuntungan buat petani pada saat itu tapi kalau kondisi sekarang Pak Ade itu justru terbalik ketika panen itu datang yang terjadi di petani itu adalah mereka stres Pak bingung gitu kan pusing gitu kan kenapa yang pertama harga jual gabah gitu kan itu sangat rendah Pak jadi ini dari teman-teman kita di ACT ya sharing pengalaman di Blora itu kemarin harga jual gabah itu sangat rendah sekali di harga hanya sekitar 1400 per kilo ya Pak Adil padahal normalnya itu bisa sampai 4000 atau 4500 per kilo betul tidak ada 50% juga gak sampai nah kemudian dari harga jual ini itu akan membawa dampak selanjutnya yang kedua itu mereka bagaimana mungkin gitu kan dengan harga segitu bisa menutupi kos operasional mereka selama bercocok tanam gitu kan sampai kepanin bagaimana mungkin mereka bisa beli pupuk bagaimana mungkin mereka bisa beli bibit lagi gitu kan kemudian bagaimana mungkin juga mereka bisa apa istilahnya melakukan irigasi yang baik gitu kan dengan kadar air yang cukup itu itu sangat jadi PR buat mereka gitu kan makanya ini menjadi momok buat mereka gitu kan ketika panin itu yang ada mereka malah tambah sedih gitu kan karena harga harga beras mereka itu sangat sangat apa namanya sangat rendah gitu kan dibeli ya mungkin para pendengar sekalian tau lah gitu kan isu ini yang melatar belakangi harga beras itu sorry harga gabah itu menjadi rendah itu kan kita sama-sama tau lah gitu kan ada kepentingan-kepentingan politik ada kepentingan-kepentingan lain yang yang ada di petani ini pak nah makanya melalui gerakan ini kita coba gitu kan angkat itu isu ini ke permukaan dan Alhamdulillah sebelum kita mengangkat isu ini ke permukaan kita di ACT udah melakukan gerakan tersendiri pak jadi kemarin ketika isu ini terjadi kita lemparkan ke karyawan terlebih dahulu pak adek jadi kita tawarkan ke karyawan ini ada isu seperti ini nih apa yang bisa kita lakukan akhirnya masing-masing karyawan di ACT pada saat itu kita mintakan untuk berdonasi dimulai dari kita dulu jadi kita kita masing-masing kita diminta untuk apa berdonasi dengan harga gabah per kilogramnya 4.000 rupiah gitu jadi ditawarkan tuh dilelang lah gitu dilelang kepala gitu lelang kebaikan Pak Adil mau berapa gitu kan Alhamdulillah kemarin Pak Adil nyumbang 100 kilo gitu kan dari dari apa dari harga 4.000 itu kemudian ini dilelang ini dari mulai top manajemen sampai ke level bawah pak bahkan di kita GA pun ya itu kalau di luar mungkin GA ini disebutnya dengan household atau office boy itu juga berkontribusi juga walaupun tidak banyak tapi kita sangat apresiasi gitu kan seperti itu untuk bisa membantu petani kita nah gerakan ini kita tujukan buat membantu petani gitu kan untuk kembali mengungkit harga gabah gitu kan di mereka jadi gabahnya kita beli gitu kan melalui donasi kemitraan yang kita galang kemudian nanti gabahnya itu sendiri ketika sudah jadi beras itu berasnya kita distribusikan Pak secara cuma-cuma ke masyarakat prasejahtera gitu Alhamdulillah kita sudah melakukan ini dari 2 bulan yang lalu Pak jadi gerakan sedekah pangan nasional ini kita sudah lakukan di Jakarta Utara sejak 2 bulan yang lalu jadi ada 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 pendistribusian beras gitu kan masing-masing paketnya itu sekitar 3 kg Pak gitu kita distribusikan ke masyarakat prasejahtera kemudian yang selanjutnya ada juga Humanity Care Line ya ini HCL ya Pak Adil ya itu juga sama ini juga pendistribusian beras ke masyarakat prasejahtera tapi bermitra dengan ojek online Pak jadi kita ajak ojek online untuk transportasinya gitu nah ini kita berharap dengan program seperti ini itu petani di daerah itu bisa kita angkat gitu kan seperti itu itu Pak salah satu programnya dan kemudian ini akan kita lanjutkan ke Ramadan Pak dengan nama gerakan sedekah pangan Ramadan sedikit berkesan ada spesial Ramadan betul betul Pak Ade karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Adil ya Ramadan ini adalah bulan bulan ya bulan berlomba-lomba kita untuk meraih kebaikan kemudian bulan pahala gitu kan dan bahkan bukan hanya itu Pak keberkahan Ramadan ini juga dinikmati oleh para produsen di bidang yang lain bukan hanya apa NGO kemanusiaan gitu kan atau NGO yang bergerak di bidang zakat infaksedakoh bukan tetapi juga ya keberkahan ini juga mungkin dirasakan oleh produsen kansmergut siapa ya gitu seperti sirop kemudian juga biskuit kalau kita lihat coba iklan-iklan mereka menjelang Ramadan itu udah syat luar biasa kenapa karena setelah saya coba pelajari Pak Ade ya sales mereka juga backbone-nya itu juga di bulan Ramadan jadi mereka mengandalkan penjualan mereka itu besar itu juga di bulan Ramadan jadi kita tahulah masyarakat kita ketika buka puasa yang namanya sirop itu mungkin banjir jadi ini kebutuhan tersendiri makanya ya ya terhadap yang sifatnya konsumtif aja gitu kan itu mereka berani gitu kan pasang badan gitu kan istilahnya untuk menjual ini apalagi kita untuk menjual kebaikan gitu kan keberkahan makanya ini melalui GSPR ini gerakan sedekah pangan Ramadan ya tadi dengan latar belakang emosional kepada petani itu ya kami juga mengajak gitu kan para pendengar kemudian mitra-mitra yang lain ayo kita bantu petani gitu kan sedisa kita mungkin itu mungkin Pak Ade itu program-program yang akan kita lakukan di bulan Ramadan sudah cukup banyak ya Tuhan dan program-program yang akan segera diluncurkan spesial untuk di Ramadan ya ya insya Allah kalau partisipasi mitra nih atau partisipasi komuslimin dari beberapa program yang dipunya baik yang berkaitan dengan Ramadan Ramadan 2.0 ini atau yang apa PJPR GSPR ya gerakan sedekah pangan Ramadan nanti kontribusi apa yang diberikan apa diharapkan dari mereka bersinergi dengan ACT dengan segala program yang ada nih partisipasi dari mereka seperti apa aja nih insya Allah melalui program gerakan sedekah pangan Ramadan nanti mitra-mitra juga akan mendapatkan insya Allah brandingnya tersebut jadi nantinya beras ataupun air minum wakaf yang dikirimkan kepada masyarakat prasejahtera nanti juga bisa di branding oleh mitra-mitra jadi kita juga bisa dokumentasikan untuk bisa dimasukkan ke media-media yang ada di ACT nanti Pak terus juga mitra juga bisa ikut turun untuk membagikan beras tersebut langsung ke titik masyarakat yang membutuhkan artinya selain donasi juga bisa diajak setelah oleh pihak ACT untuk terjun langsung saat pendistribusian jadi ketika itu mitra juga bisa merasakan emosional yang ada di tempat itu berbeda ya jadi karena bagaimana cara membagikan kepada masyarakat prasejahtera emosi mereka juga ikut terasa gitu loh simpati dan empatinya juga ada disitu melihat langsung kondisi sesungguhnya kondisi sesungguhnya bisa dilihat langsung kayak misalkan di kolong tol ataupun di nelayan-nelayan yang ada di penjaringan Cilincing ataupun Kamal Muara nah kita terkhusus dengan kampenya dengan Jakarta Islamic Center untuk program kolaborasi renovasi atap dan kubah masjid ini sejauh mana kontribusi ACT dan progres masyarakat sendiri seperti apa nih Pak Adil Alhamdulillah dari Aksi Cepat Tangkap sendiri juga sudah membuat kanal di crowdfundingnya di platform crowdfunding jakut.indonesiadermawan.id dan juga nanti akan dinaikkan di crowdfunding pusat kita yaitu indonesiadermawan.id untuk kampen renovasi kubah masjid dan juga atap masjid Jakarta Islamic Center jadi untuk para pendengar juga bisa klik linknya langsung di jakut.indonesiadermawan.id slash masjid Jakarta Islamic Center nanti disana juga sudah ada deskripsi dan juga total donasi yang terkumpul saat ini jadi transparansi juga terjaga gitu ya kemudian untuk prodonasi juga ada disitu ya insyaallah juga bagi sahabat Dermawan juga langsung bisa kunjungi kantor kami apabila ingin informasi lebih lanjut terkait bagaimana renovasi Jakarta Islamic Center ini karena juga kita juga bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center nantinya jadi untuk mitra juga yang bisa berkontribusi juga bisa hubungi kami gitu selain lewat dari link crowdfunding yang telah kami buat di web gitu Pak jadi saat ini sih Alhamdulillah sudah mulai kami share di sosial media dan juga di share melalui broadcast Whatsapp yang ada di data melalui customer relation kita Pak gitu kalau kita bicara ACT ke Jakarta Utaraan berhubungan juga dengan Ramadan 2.0 ini sepekan kurang kita akan segera masuk di bulan Ramadan progres dalam sepekan ini seperti apa berkaitan dengan program-program ini Pak Adil dan juga Pak Irwan Alhamdulillah akan buat event offline di masjid tersebut untuk mempresentasikan bagaimana keadaan Palestina saat ini ya kan Pak karena Palestina sendiri adalah saudara kita yang saat ini masih keadaan krisis ya karena perang melawan Israel ya kan karena ini karena ini adalah suatu lumung amal juga buat kita untuk membantu mereka gitu jadi nanti kita sudah hubungi masjid-masjid di Jakarta Utara untuk bisa bekerjasama mendatangkan Sheikh Palestina jadi nanti masyarakat Jakarta Utara sendiri bisa merasakan juga bagaimana Sheikh Palestina itu menyampaikan pesan-pesannya dari Palestina langsung gitu Pak dan juga Alhamdulillah kita juga sudah mendekatkan diri kepada mitra-mitra di Jakarta Utara dan juga komunitas-komunitas untuk bisa yuk bersinergi kembali di bulan Ramadan ini insya Allah kita juga akan membersamai keberkahan untuk di Jakarta Utara sendiri gitu jadi mulai dari kita juga untuk masyarakat Jakarta Utara gitu oke oke baik mungkin Pak Pak Irfan juga kita sudah berada di penghujung kebersamaan gitu ya di perbincangan kita bersama dengan ACT terasa terpupuk memang rasa kebersamaan dan rasa cinta kepada semua ya dengan hadirnya Pak Irfan dan juga Pak Adil dengan beberapa program yang akan segera dihadirkan seiring dengan Ramadan yang akan segera kita jumpai Pak sebagai catatan akhir mungkin ada yang disampaikan untuk mitra Jisinta itu dalam bentuk ajakan atau mungkin ada informasi yang belum tersampaikan atau program-program lain yang ingin di hadirkan juga baik terima kasih Pak Adek jadi ya sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Radio JIC di momentum-momentum terakhir kita memasuki Ramadan ini ACT bisa mengudara gitu kan kemudian didengarkan oleh banyak pendengar di area Jakarta Utara dan harapan kami bisa lebih banyak lagi gitu para donors yang percaya kepada aksi cepat tanggap ini Pak karena prinsipnya bagi kami ACT itu itu yang pertama kali kita tanamkan adalah bagaimana kita memperbanyak aksi terlebih dahulu Pak jadi A nya itu action jadi kita perbanyak aksi dulu aja gitu kan Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kita sudah ada sekitar 300an aksi yang kita lakukan di Jakarta Utara kemudian penerima manfaatnya itu mungkin sekitar 10 ribuan penerima manfaat di Jakarta Utara nah setelah aksi yang masif ini itu kemudian aksi ini kita komunikasikan Pak C gitu kan jadi action communication kita komunikasikan ke berbagai macam media salah satunya yaitu Radio JIC ini nah ini adalah salah satu media kita untuk mengkomunikasikan aksi-aksi yang sudah kita lakukan gitu jadi gak cuma sekedar aksi gitu kan tapi juga masyarakat juga perlu tahu nih gitu kan aksi-aksi apa saja yang sudah kita lakukan kemudian aksi-aksi apa saja yang nantinya mungkin bisa kita berkolaborasi dan bersinergi bareng gitu kan misal ada masjid yang selama ini mereka kesulitan nih untuk menyalurkan dana zakatnya gitu atau dana infak sedekahnya gitu kan kan bisa aja di kawasan tertentu mereka sudah tidak ada lagi nih orang prasejahtera mudah-mudahan seperti itu seperti yang dialami pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz siapa ya jadi orang sampai susah sekali mencari orang prasejahtera gitu kan untuk menyalurkan infak sedekahnya nah buat pendengar JIC yang masjidnya mengalami hal seperti itu bisa berkolaborasi dengan kita bermintara dengan kita untuk bisa memperluas kemanfaatannya gitu kan dari dana yang dihimpun tersebut nanti kita bantu untuk menyalurkannya kemudian setelah itu kita aksi kemudian kita komunikasikan harapannya bisa timbul T pak trust gitu jadi timbul trust gitu kan setelah mereka lihat oh iya ternyata Aceh itu bener ya di aksinya di tempat itu gitu kan kemudian juga mengkomunikasikannya juga dengan baik gitu kan aksi-aksi mereka nah harapannya timbul trust gitu kan timbul kepercayaan gitu kan dari trust itu akhirnya semakin banyak orang yang bisa kita bantu kemudian juga semakin banyak apa kepercayaan masyarakat untuk memberikan donasinya kepada kita gitu kan seperti itu targetnya nah mudah-mudahan aksi komunikasi dan trust ini itu bisa kita akselerasikan lebih cepat lagi sehingga ke depannya harapan kami gitu kan semakin banyak masyarakat Jakarta Utara yang bisa kita bantu dengan kehadiran ACT ini khusus di bulan Ramadan mari kita sama-sama berfasta bikul khairat berlom-lom dalam kebaikan untuk membantu sesama apalagi terakhir kita dengar minggu ini ya itu saudara-saudara kita di NTT apa ya Flores juga itu mengalami musibah yang luar biasa gitu kan sampai tadi pagi juga saya dengar di radio atau di televisi saya lihat itu banjirnya itu masih cukup besar gitu seperti itu nah ini kembali lagi ayo kita memanggil para dermawan sekalian gitu kan untuk sama-sama berpartisipasi ke ACT gitu kan kita sama-sama berkontribusi gitu kan memberikan yang terbaik yang kita miliki apalagi di bulan Ramadan nanti itu semua pahala Allah lipat gandakan gitu kemudian kita tidak bisa menemukan momen lain lagi nih di luar bulan Ramadan kecuali hanya bulan Ramadan makanya kami memanggil para dermawan sekalian untuk bisa sama-sama berkontribusi itu ke kantor aksi cepat tanggap kalau mau datang langsung juga boleh di Jalan Seruling Blok F nomor 2930 Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara itu kantor kami pak kemudian kalau misalkan mau berdonasi langsung mungkin Pak Adil bisa menyebutkan nomor rekeningnya boleh Pak Adil untuk para mendengar juga bisa berdonasi langsung melalui rekening aksi cepat tanggap yaitu Benny Sariah 9904x199 eh 171 jadi bisa kirimkan langsung ke 9904x171 atau bisa langsung kirimkan melalui platform kita crowdfunding yaitu jakut.indonesiadermawan.id nanti sahabat dermawan bisa klik langsung link tersebut nantinya akan ada menu dermawan nantinya bisa dipilih campaign-campaign terbaik dan juga saat ini saudara kita yang ada di Flores juga sangat membutuhkan bantuan jadi sahabat dermawan bisa langsung klik langsung saja jakut.indonesiadermawan.id oke jadi ACT sudah ikut serta untuk yang di NTT pun ya sudah musibah di sana ya seolah kita juga sudah ada tim yang langsung bergerak ke sana Pak Adil oke baik kita sudah berada di penghujung kebersamaan Pak Irfan terima kasih semoga bukan pertemuan yang terakhirnya untuk kita kita mungkin bisa gagas beberapa program lainnya di sepanjang Ramadan ataupun nanti setelahnya Pak Irfan juga sukses Pak Adil juga sukses selalu untuk mengkomunikasi yang terus program-program kegiatannya dan kita bertiga harus pamit undur diri dari ruang dengar Mitra Jesse semoga apa yang dipaparkan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan juga Pak Adil ini menginspirasi kita bersama dan informasi tadi juga mungkin Mitra Jesse bisa ikut bagian kalau bahasanya itu taglinenya sahabat dermawan ya sahabat dermawan Mitra Jesse bisa ikut serta dalam program-program yang sudah ada dan sudah disiapkan dari ACT ya baik kita bertiga pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton